Bab 416-8 Master Negara Zakura Setengah jam kemudian, Dante baru saja pulang, dia menerima telepon dari Wisnu dan merasa sedikit terkejut. Tetua Wisnu, ada apa? Wisnu berkata sambil tersenyum, tidak ada apa-apa, aku baru saja mendengar kamu memberi pelajaran pada Grigori siang tadi. Bagus sekali, patut mendapat pujian. Komunitas silat sudah mengincar anak ini sebelumnya. Namun, karena identitasnya yang berbahaya, kami tidak mengambil tindakan untuk waktu yang lama dengan kejadian seperti ini, kamu telah membantu kami seperti mencabut duri dalam daging. Hel, kenapa segan? Aku juga bagian dari komunitas silat sekarang. Lagi pula, membantu komunitas silat keluar dari masalah adalah hal yang benar. Wisnu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, seketika dia tertawa. Anak ini, kamu sekarang benar-benar semakin pandai mengjilat. Tetapi, suaranya berubah, Wisnu menambahkan, sekarang komunitas silat sedang mencari Grigori. Kalau kamu tahu keberadaannya beritahu komunitas silat, sebaiknya jangan bertindak sendiri. Grigori sudah tamat riwayatnya. Tapi membunuhnya bukanlah ide yang bagus dan untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik biarkan dia menghabiskan sisa hidup di penjara. Dante tersenyum dan berkata, Tetua Wisnu, kita berdua memikirkan hal yang sama. Dante lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi dan tempat persembunyian Grigori. Ketika mendengarnya, Wisnu mendecak dan berpikir kalau pergerakan anak ini cepat juga. Tetua Wisnu, apa pengaruh keluarga Monkrel di negara Zakura besar? Ini. Wisnu merenung sejenak, lalu menjawab, tidak terlalu besar, kan? Ada delapan keluarga yang menjadi pilar negara Zakura dan di antara delapan keluarga itu, keluarga Monkrel menempati peringkat keempat. Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin kamu masih akan berurusan dengan mereka lagi. Setelah menutup telepon, Wisnu memerintahkan orang untuk pergi ke lokasi yang diberitahu Dante untuk menangkap Grigori. Tapi setelah beberapa saat, dia menerima berita kematian Grigori. Tidak hanya mati, tapi mati secara tragis. Hanya kerangkanya yang tersisa. Dan, tidak hanya itu, Wisnu juga diberitahu bahwa Alexei dari keluarga Monkrel, berada di vila Grigori saat ini, dia pun terkejut. Alexei, master teratas dalam keluarga Monkrel. Bahkan dalam pertempuran besar antara master Silat Arabia dan ninja negara Zakura beberapa tahun lalu, Alexei ini juga salah satu dari sekian banyak master yang mengepung Wisnu. Alasan mengapa kemampuan Wisnu mengalami kemunduran dan lukanya semakin parah, sebagian kecil karena Alexei ini. Jadi setelah mendengar kehadiran pria itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wisnu menutup telepon dan segera membawa anak buahnya ke sana. Satu jam atau lebih berlalu. Malam sudah gelap. Wisnu menggiring anak buahnya langsung ke vila. Alexei berlutut di hadapan kerangka Grigori. Dia menangisi keponakannya sambil dikelilingi oleh orang banyak. Monkrel, berdiri. Tangisan Alexei berhenti, setelah melirik Wisnu, ekspresi keheranan melintas di wajahnya. Perang beberapa tahun yang lalu, Wisnu yang terkepung dan terluka parah, pelatihannya mulai mundur. Setelah melakukan perhitungan, kekuatannya seharusnya mundur sekitar pertengahan Eternals. Tapi Alexei tidak pernah menyangka dia akan kembali ke puncak sempurna seakan telah dipulihkan. Wisnu, selamat. Tampaknya luka gelap di tubuhmu telah sembuh. Mungkinkah ini berkat tangan pemuda yang dikenal sebagai dokter suci itu? Tidak usah banyak bicara. Mokujin yang datang bersama Wisnu berkata dengan dingin. Seketika itu, cakra pedang yang mengerikan dilepaskan ke seluruh tubuhnya. Tatapannya tertuju pada Alexei seperti pedang tajam. Apa kamu lupa aturan yang dibuat bertahun-tahun lalu? Termasuk ninja kelas atas, ninja dengan tingkat kekuatan di atas itu, tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di tanah Arabia. Jika melanggar, maka akan mati. Kamu, mau membunuh dirimu sendiri, atau perlu ku bantu? Alexei tersenyum marah dan berkata, aku datang ke Arabia tanpa niat jahat. Hanya untuk mengunjungi keponakanku. Tapi sekarang, dia sudah mati. Aku tahu, keponakanku melakukan hal buruk di kapital. Tapi itu tidak pantas mendapat perlakuan ekstrim seperti itu padanya, bukan? Awalnya, aku masih punya niat tulus untuk melakukan perjalanan kemari untuk meminta maaf kepada kalian. Tapi bagaimana dengan kalian? Ali-ali memberiku penjelasan, kalian malah akan membunuhku. Beginikah cara orang Arabia melakukan sesuatu? Jika begitu, maka aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi selain dibunuh. Kalian majulah dan bunuh aku. Jika aku melawan, aku bukan pasukan sejati. Wisnu, Mokujin dan lainnya. Pria tua ini sudah mengatakan segalanya, mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Seketika Mokujin melirik Wisnu, bertanya apakah harus membunuh orang ini atau tidak. Bab 417, Minta maaf secara pribadi. Wisnu merenung berulang kali dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Sekarang dunia seni bela diri Arabia telah tenang selama beberapa tahun. Selain itu, situasi internasional juga rumit dan dapat berubah dengan mudah, akan sangat disayangkan jika ada perselisihan lagi karena bajingan tua ini. Monkrel, kali ini kelasalahanmu menyelinap ke tanah Arabia dimaafkan. Tapi lain kali, tidak peduli dengan keluarga Monkrel yang mendukukmu maupun negara Zakura. Kamu akan dipenggal tanpa ampun. Pergilah. Mokujin mengerutkan kening setelah mendengar itu, ada yang tidak mau orang ini dilepaskan begitu saja. Tapi tidak baik berdebat dengan Wisnu di hadapan banyak orang. Selain itu, Mokujin juga tahu bahwa Wisnu memiliki pertimbangan tersendiri, dia hanya bisa perlahan menahan amarahnya. Enyahlah. Alexei tidak berniat pergi. Dia kembali berlutut di depan kerangka Grigori dan Bengkok lalu mulai menangis. Dia lalu berkata, karena kalian memutuskan untuk tidak membunuhku. Maka aku akan mencari keadilan dari kalian, untuk keponakanku yang malang. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, bahkan jika kejahatan itu layak dihukum, kalian tidak harus begitu kejam, bukan? Membuatnya menderita dimakan anjing ganas. Tubuhnya pun tak bersisa. Dimakan anjing. Wisnu mendengus dingin, dia menyipitkan matanya dan berkata, bagaimana kamu tahu kalau keponakanmu mati dimakan anjing ganas? Aku ingat, jurus terbaikmu adalah binantang ilusi, kan? Ekspresi Alexei berubah. Apa maksudmu? Jadi maksudmu, aku yang membunuh keponakanku dengan tanganku sendiri. Mustahil. Lihatlah ratusan bekas gigitan di mayat keponakanku, orang bodoh manapun bisa menebak siksaan macam apa yang dialami dia sebelumnya. Kalian orang Arabia mengaku sebagai bangsa yang bertata krama, memperlakukan sesama dengan cinta dan kasih sayang, apakah ini cara menunjukkannya? Selesai berbicara, Alexei juga mengeluarkan sebuah video, video Dante yang baru saja memasuki vila dan membunuh Grigori dengan kejam setelah memenggal kepala beberapa ninja. Lihatlah. Pemuda ini membunuh keponakanku. Video ini direkam oleh kamera pengawas di vila keponakanku. Kalau tidak percaya, kalian bisa melihatnya sendiri. Semua anggota komunitas silat terkejut, tapi tak lama kemudian mereka mulai ragu. Karena ini adalah kamera pengawas vila, kenapa tidak ada video keponakanku digigit anjing ganas? Tidak ada video yang direkam saat Dante. Pergi, rekaman berhenti tiba-tiba setelah dia itu menghajar Grigori. Bukti fisik seperti ini, bukankah terlalu mengada-ada? Hufat. Alexei menunjuk ke kamera yang rusak di sudut aula dan berkata, pemuda ini, pasti menemukan kamera ketika dia melakukan kejahatan, karena itulah dis menghancurkannya. Winu dan Mokujin saling memandang mereka semua tahu bahwa Diantae baru saja berhadapan dengan Grigori, tapi cara ekstrim seperti itu jelas bukan gaya Dante. Hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Alexei lah yang membunuh keponakannya dengan tangannya sendiri. Lalu dia menggunakan karmatiannya untuk membuat kaributan besar, untuk mencoreng dunia seni bela diri Arabia dan bahkan seluruh negara Arabais. Kejam, sungguh kejam. Tapi tidak ada bukti yang cukup. Sebaliknya, orang-orang malah akan mempercayai dia. Jika bayingan tua ini benar-benar memanfaatkan masalah itu meski Wisnu tidak takut padanya, ini bukanlah hal yang ingin dilihat orang-orang karena menimbulkan reputasi buruk pada Arabia. Setelah beberapa saat, Wisnu mernutar matanya dan kambali membawa topik pembicaraan ke Grigori. Grigori telah membunuh orang banyak di Arabia, dia juga bermaksud mengganggu dunia bisnis kapital. Melihat banyaknya kejahatan yang dia lakukan, kami orang Arabia, selalu bermurah hati pada tamu asing, tapi pria yang paling keji itu patut untuk dihukum mati. Saat Alexei mendengarnya dan baru akan membuka mulut untuk berbicara, Wisnu mengangkat tangannya dan berkata, aku tahu kamu ingin mengatakan hal-hal ini tidak memiliki bukti, kan? Aku sekarang bisa mengatakannya dengan bertanggung jawab. Tidak hanya ada bukti tentang hal-hal ini, tapi buktinya sangat banyak. Jadi, bukan kami, Arabia, yang seharusnya memberi penjelasan, tapi kalian negara Zakural. Wisnu membalas dengan sangat cerdik, membuat Mokujin dan yang lainnya diam-diam mengujinya. Tepat ketika dia berpikir Alexei akan membalas, dia tiba-tiba tersenyum dan mengangguk tulus. Iya, kamu benar, aku mengerti semua yang kamu katakan. Memang benar kami yang salah dalam masalah ini. Pemuda dalam video itu tidak membunuh Keponakanu tanpa alasan. Tidak hanya itu, kami berhutang penjelasan padanya. Jadi aku meminta dengan sangat, atas nama keluarga Mangknel, kamu ingin meminta maaf kepada pemuda dalam video ini secara pribadi. Bab 418 Rencana Alexei Semua orang, minta maaf secara pribadi. Bajingan tua ini, apalagi rencananya. Aku pernah mendengar dari Keponakanku, pemuda ini bernama Dante. Keponakanku dan dia sudah lama berseteru dan Keponakanku juga berniat untuk membunuh semua kerabat dan teman Dante. Sebagai seorang paman, aku ingin menebus kesalahan Keponakanku. Karena itu aku ingin minta maaf kepada Dante ini secara langsung. Kalian tidak keberatan, kan? Mokujin, Wisnu dan yang lainnya saling berpandangan lagi. Untuk sesaat, mereka benar-benar tidak mengerti apa rencana tuyul tua ini, tapi tentu saja bukan rencana yang tulus. Tetua Wisnu, Mokujin, kapan aku bisa dijadwalkan untuk bertemu Dante? Alexei bertanya lagi. Mokujin menatapnya, dia menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, kamu tidak bermaksud untuk tiba-tiba menyerang dan membunuh Dante begitu kamu melihatnya, kan? Anggota komunitas silat yang mendengar hal itu hatinya jadi dipenuhi ketakutan. Ekspresi waspada segera muncul di wajah mereka. Dante, seorang jenius muda, bakatnya bahkan lebih tinggi dari bakat orang nomor satu komunitas silat, Ordo Trufam. Meski Alexei ini memiliki kekuatan setara setengah langkah ninja dewa, jika dia bertekad menyerang Dante Arabia pasti akan kalah. Ketika semua orang mulai merasa khawatir, Wisnu menggeleng pelan dan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya. Aku menghargai hidupku seperti emas, bahkan jika tidak seberapa, aku tidak akan pernah tunduk pada orang lain, tetapi, suara Wisnu berubah, dia mengusap janggutnya dan menatap Alexei. Jika kamu tidak ingin tunduk, apa tujuanmu sebenarnya bertemu dengan Dante? Alexei dengan wajah serius berkata, Aku adalah pasukan sejati negara Zakura, selalu berani dan mau memperbaiki kesalahanku. Tapi aku tidak seburuk yang kalian pikirkan. Aku hanya ingin meminta maaf dengan tulus kepada Dante, tetapi kalian malah berpikir yang tidak-tidak tentangku, kan? Mokujin sekali lagi melontarkan pandangan heran pada Wisnu dan setelah Wisnu memikirkannya lagi, dia mengangguk sebagai jawaban. Baik. Jadi kamu hanya ingin meminta maaf kepada Dante secara pribadi, aku berjanji padamu. Tapi karena itu permintaan maaf, maka harus dengan sikap tulus meminta maaf. Alexei mengerutkan keningnya ketika dia mendengar itu. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud tetua Wisnu. Keponakanmu penuh dengan dosa dan kejahatan. Jika kamu, seorang paman, tulus dalam minta maaf dan bertobat untuknya. Kamu harus berlutut dan bersujud sembilan kali. Tidak terlalu banyak, kan? Setelah Wisnu selesai berbicara, Mokujin dan yang lainnya langsung memasang wajah mengejek dan menatap Alexei dengan tatapan mencemoh. Mereka ingin melihat reaksi bajingan tua itu. Wajah Alexei tiba-tiba tenggelam, dia mengertakan gigi dan menatap Wisnu dengan tatapan yang sangat sinis. Tapi wajah itu segera kembali normal dan dia perlahan mengangguk. Menurut kata-kata tetua Wisnu, aku harus berlutut dan bersujud sembilan kali kepada Dantel. Tapi maaf, kapan aku bisa bertemu dengannya? Um, apakah sudah tidak tahan? Wisnu kembali terkejut. Pada saat yang sama, kewaspadaan terhadap Alexei ini semakin tinggi. Semakin dia ingin bertemu Dantel, semakin menunjukkan bahwa dia memiliki rencana besar dan jahat yang dia sembunyikan. Tapi kata-kata itu telah terucap. Tidak baik untuk mengingkarinya. Baik. Besok siang, aku akan mengatur agar kamu bertemu Dante untuk lokasi. Sebelum Wisnu selesai berbicara, Mokujin segera mengambil alih pembicaraan dan berkata, untuk lokasi, pilih saja lapangan barat di komunitas silat pusat. Seorang master ninja negara Zakura yang bermartabat di tingkat setengah langkah ninja dewa harus berlutut dan bersujud sembilan kali. Sungguh pemandangan yang langka sehingga komunitas silat tidak boleh melewatkannya. K.R. Tak. Tinju Alexel yang tersembunyi di lengan bajunya mengepal secara tiba-tiba, tapi segera saja seluruh tubuhnya kembali rileks dan senyum yang aneh muncul di sudut mulutnya. Baik, kuserahkan semuanya pada kalian. Bajingan. Mereka yang mendengar terkejut dan mengucapkan kata-kata kotor dalam hati. Tindakan memalukan seperti ini dan dia masih bisa tahan. Bajingan tua ini, apa rencananya? Meninggalkan Vila. Setelah Wisnu memberitahu Dante tentang berita itu untuk pertama kalinya, dia mulai berpikir tentang trik apa yang akan dimainkan Alexei kali ini. Tapi setelah berpikir cukup lama, dia masih tidak bisa mengetahuinya, besok, pastikan tetap tenang tapi juga waspada. Tingkat keamanan Dante juga harus diperketat. Mokujin mengangguk. Um, jangan khawatir. Besok siang, jarak antara Dante dan aku tidak akan lebih dari tiga langkah. Keesokan harinya, Dante juga merenung sepanjang pagi, tapi dia benar-benar tidak mengerti kenapa Alexei tiba-tiba menjadi seperti itu, apa sebenarnya rencananya. Untuk ninja populer seperti dia, secercah ketertarikan muncul di hati Dante dan dia ingin bertemu dengan Alexei. Sebelum keluar, dia melirik Sakuya yang sedang menonton TV. Setelah memikirkannya, Dante memutuskan untuk membawa serta Sakuya. Terima kasih telah menonton!